Kisah Spasang Naga Jilid 8 Melihat kawannya dipermainkan, Kwei Kaihoatsu juga lalu menggerakkan tongkat dan kebutan hutinnya untuk menyerang, hingga sebentar saja orang gila itu dikeroyok oleh kedua tosu yang bersenjata dan lihai itu. Tapi kesudahannya sungguh-sungguh membuat Sinwan dan Giyokciu diam-diam dan tak terasa saling berpegangan tangan dan menahan napas. Dengan tangan kosong, orang gila itu melayani kedua tosu itu dan saban-saban ada kesempatan, ya, menggunakan kedua telapak tangannya yang kotor dan bau itu untuk diusapkan di muka kedua lawannya, hingga setelah kena diusap beberapa kali, muka Kwei Kaihoatsu dan Kengkeng tosu menjadi kotor dan hitam. Tentu saja perbuatan si gila ini tampak lucu sekali dan merupakan hal yang sangat menghina kedua tokoh itu. Ah, kalau saja ada kawan-kawan mereka melihat hal ini, alangkah akan malunya. Dipermainkan sedemikian rupa oleh seorang gila yang bertangan kosong, sedangkan mereka mengeroyok berdua. Sebaliknya Sin Wan dan Giyokciu merasa kagum karena tak mereka sangka di dunia ini banyak sekali orang-orang pandai. Mereka taksir bahwa kepandaian orang yang seperti gila itu setidak-tidaknya setingkat dengan kepandaian guru mereka, Bu Beng Sian Jin. Maka timbul harapan di dalam hati mereka, karena agaknya orang gila itu membantu mereka untuk merampas kembali kedua pokia mereka. Sementara itu, karena makin lama makin sering tangan si gila itu mengusap muka mereka, Kwei Kaihoatsu dan Kengkeng tosu merasa geli dan ngeri. Kalau saja si gila ini bermaksud jahat, tentu sudah tadi-tadi mereka menjadi mayat. Maka mereka lalu meloncat pergi dengan maksud kabur. Tapi alangkah terkejut mereka ketika tahu-tahu si gila telah menghadang di depan pula. Sebenarnya kau mau apakah teriak Kwei Kaihoatsu dengan gemas sekali? Pedang mereka, pedang mereka, kembalikan kata si gila sambil melanjutkan gerakan-gerakan silatnya yang luar biasa anehnya dan yang selama hidupnya belum pernah dilihat oleh kedua tosu itu. Kau mau pedang ini? Nah, terimalah Kwei Kaihoatsu lalu sambitkan pek liong pokiam ke arah si gila itu yang disambut dengan mudahnya oleh orang gembel itu. Juga Kengkong tosu lalu sambitkan ou liong pokiam ke arah lawannya. Kini si gila itu menggunakan pek liong pokiam untuk menerima luncuran ou liong pokiam. Ketika pedang hitam itu meluncur dan hendak menancap di dadanya, ia menggunakan pedang putih untuk menempel pedang hitam hingga kedua pedang menempel lalu diputar sedemikian rupa dengan cepat sekali hingga pedang hitam terputar-putar di sekeliling pedang putih dengan ujung saling tempel. Bukankah itu gerakan naga sakti putah rekor yang diajarkan oleh suhu tiba-tiba Giyok Chiu berbisik sambil menekan tangan Sin Wan? Memang betul, agaknya orang itu pun kenal ilmu silat kita. Mari kita hampiri dia. Si gila itu masih memutar-mutar pedang itu ketika Sin Wan dan Giyok Chiu tiba di situ dan kedua anak muda itu tanpa ragu-ragu lagi lalu menjatuhkan diri berlutut di depan orang itu. Si gila sambil memutar-mutar pedang melihat ke arah depan di mana KWI Kaihoatsu dan Kengkong Tosu berlari-lari cepat meninggalkan orang yang aneh dan membuat mereka jerih dan ketakutan itu, karena selama hidup belum pernah mereka bertemu dengan orang yang seaneh dan sehebat itu kepandainya. Mereka merasa beruntung tidak terbunuh olehnya. Mereka itu kutu-kutu busuk si gila berkata berulang-ulang. Kemudian ia melihat kedua anak muda yang berlutut di depannya, maka ia pun berlutut dan melihat-lihat tanah di depan Sin Wan dan Giyok Chiu. Eh, eh, kalian sedang mencari apakah? Apa sedang mengintai jangkerik? Maka ia pun lalu mencari-cari dan menyingkap-nyingkap rumput di situ. Sin Wan dan Giyok Chiu saling melirik. Lo Chiam Pua, Teo Chiu berdua mengaturkan banyak-banyak terima kasih atas pertolongan Lo Chiam Pua kepada kami, kata Sin Wan dengan suara menghormat. Orang aneh itu bangun berdiri dan sekali sentak dengan sebelah tangannya, tubuh Sin Wan terangkat naik hingga anak muda itu terpaksa berdiri. Kau berdirilah, tak enak bicara sambil berlutut katanya kepada Giyok Chiu yang segera berdiri. Mereka berdua berdiri dengan sikap hormat sekali. Siapakah yang tolong siapa? Mereka merampas pedangmu dan aku ambilkan itu dari mereka untukmu. Lo Chiam Pua sedilah kiranya memberitahukan Teo Chiu berdua nama yang mulia dari Lo Chiam Pua agar Teo Chiu berdua tak mudah melupakan budi Lo Chiam Pua ini. Bicaramu sulit dimengerti, kata si gila setelah memeras otak memikir-mikir untuk memahami kata-kata Sin Wan, nama ku ya aku, dan nama kalian siapa aku pun tak perlu tahu. Nah, ini terima pedangmu. Dengan tak acuh ia angsurkan kedua pedang itu yang disambut oleh Sin Wan dan Giyok Chiu dengan girang sekali dan membungkukan tubuh. Pedang ini baik sekali, sayang kalau terjatuh di tangan mereka. Lain kali jangan sampai kena dirampas orang pula tiba-tiba saja suara si gila ini terdengar terang dan waras. Mohon petunjuk dari Lo Chiam Pua, karena Teo Chiu berdua memang masih dangkal pengetahuan, kata Sin Wan. Orang tinggi besar itu tertawa lalu tiba-tiba ia berjungkir balik, kedua tangannya di bawah dan kedua kaki di atas. Dalam keadaan begini, agaknya orang itu meraal lebih enak, lalu tertawa ha-ha-hai-hai dan berkata, Petunjuk apakah? Kalau kalian bisa meniru kepandaianku ini, tak mungkin dua imam itu mampu merampas pedangmu. Hampir saja Giyok Chiu tertawa geli, karena apakah susahnya untuk berdiri dengan kaki di atas seperti itu? Jangankan dengan kedua tangan, biar dengan sebelah tangan pun ia sanggup melakukannya dengan mudah sekali. Tapi Sin Wan segera berkata, Lo Chiam Pua, kenalkah Lo Chiam Pua kepada suhu kami? Suhu disebut Bu Beng Sian Jin. Kenalkah Lo Chiam Pua padanya? Sepasang matu yang berada di bawah itu berputar-putar cepat, tanda bahwa otaknya yang telah hampir beku itu dikerjakan keras. Bu Beng? Bu Beng? Ah, aku kenal, aku kenal tiba-tiba ia berseru keras sekali. He dan tahu-tahu tubuhnya yang tadi berdiri terbalik itu membal ke atas tinggi sekali. Di atas masih terdengar suaranya Bu Beng dan sekali lagi di atas ia berseru. He tahu-tahu tubuh yang masih berada di atas itu mencelat jauh dan lenyap dari pandangan matu kedua anak muda itu. Sin Wan dan Giyok Chiu bengong mereka terkejut, heran, dan kagum sekali melihat kehebatan orang gila itu. Sin Wan menghela nafas dan berkata, Ah, sungguh di dunia ini banyak orang-orang berilmu tinggi, hingga jika dibandingkan, kita ini bukan apa-apa. Tadi ketika ia berdiri jungkir balik, ia bilang bahwa kalau kita bisa menirunya, maka kedua tosu itu takkan mungkin dapat merampas pedang kita. Apakah maksudnya, Koko? Apakah artinya kepandayan jungkir balik macam itu? Aku juga sedang memikirkan itu, Moi-Moi. Memang kelihatannya itu bukan kepandayan yang berarti, tapi kau ingatkah ketika ia meloncat ke atas tadi? Ia memergunakan bentakan dalam dada dan tahu-tahu tubuhnya telah mumbul ke atas tinggi sekali, bahkan di atas pun ia dapat gunakan tenaga mujijat itu untuk melesat pergi jauh sekali. Kurasa ia melatih lewekang dan ginkang yang tinggi dengan Ker bersama di sambil berdiri jungkir balik. Giyok Chiu mengangguk-angguk, mungkin juga, bukankah Suhu juga sering bersama di dengan Ker yang aneh-aneh? Maka teringatlah Sinuan. Agaknya orang aneh tak dikenal kepada Suhu, tapi mungkin juga tidak, karena sikapnya sungguh-sungguh aneh hingga aku hampir percaya bahwa ia benar-benar gila. Giyok Chiu, kita harus akui bahwa kepandayan kita masih dangkal sekali. Baru menghadapi dua orang saudara Chin Chin Hoatsu saja kita hampir mengalami bencana, apalagi kalau harus menghadapi Chin Chin Hoatsu yang lihai. Memang sebenarnya pelajaran kita belum tamat dan dahulu kita terpaksa berpisah dari Suhu. Kurasa lebih sempurna lagi kalau kita sekarang kembali dulu dan mohon kepada Suhu untuk memberi pelajaran selanjutnya kepada kita sampai tamat. Setelah itu, barulah kita berdua pergi mencari Chin Chin Hoatsu. Bagaimana pendapatmu, moi-moi? Sebenarnya, gadis itu ingin lekas-lekas mencari musuh besarnya dan membalas dendam, tapi setelah dipikir-pikir bahwa kata-kata Sin Wan betul, pula mengingat betapa baru saja mereka gagal melawan KWI Kai Hoatsu dan Keng Kong Tosuia lalu menyetujui ajakan Sin Wan. Maka mereka lalu kembali dan menuju ke Kam Hang San untuk mencari Suhu mereka dan minta pimpinan lebih jauh. Ketika mereka tiba di kaki bukit Kam Hang San, Sin Wan tidak lupa untuk mampir di kampungnya. Penduduk kampung dengan gembira Ria menyambut pemuda-pemudi itu dan memaksa mereka bermalam di situ. Sin Wan didesak untuk menceritakan pengalamannya dan ketika mendengar bahwa pembunuh-pembunuh Kang Lam Chiu Hiap dan ibu Sin Wan telah dapat terbalas dan dibinasakan, mereka bersorak-sorak girm dan merasa puas sekali, karena ini berarti bukan hanya pembalasan sakit hati kedua orang itu, tapi juga pembalasan sakit hati para orang-orang yang dulu dengan gagah menolong Kang Lam Chiu Hiap tapi juga terbunuh oleh para kaki tangan kaisar itu. Pada keesokan harinya Sin Wan dan Giyok Chiu menengok makam Kang Lam Chiu Hiap dan ibu Sin Wan, di mana pemuda itu bersembah yang dengan hati terharu. Ia merasa berterima kasih kepada orang-orang kampung yang ternyata merawat makam itu dengan baik-baik hingga rumputnya terbabat rapi dan tampaknya bersih. Kemudian mereka berdua mendaki bukit Kam Hang San untuk mencari suhu mereka. Di sepanjang jalan, pemandangan-pemandangan di gunung yang telah mereka kenal baik itu membawa mereka terharu dan membongkar kenangan-kenangan lama. Ketika mereka tiba di sumur naga tempat pertapaan suhu mereka, dari jauh mereka sudah melihat bu Beng Sian Jin duduk di pinggir sumur seorang diri. Alangkah girang hati mereka dan cepat-cepat mereka berlari lalu menjatuhkan diri berlutut sambil menyebut, Suhu. Kalian sudah kembali? Berhasilkah usahamu kakek yang kurus kering dengan rambut putih panjang terurai ke belakang itu bertanya halus? Sin Wan dan Giyok Chiu lalu menuturkan pengalaman mereka bergantian, betapa mereka telah berhasil membunuh Sumat Chian Bu dan Xiao San Ngo Sinto, tapi betapa mereka hampir celaka di tangan KWI Kaiho Atsu dan Kengkong Tosu kalau saja tidak ditolong oleh seorang aneh yang adatnya seperti orang gila. Bu Beng Sian Jin mendengarkan dengan penuh perhatian dan ketika mendengar tentang orang-orang aneh itu, ia tertarik sekali. Coba ceritakan, bagaimana rupa orang itu Sin Wan lalu melukiskan keadaan orang gila yang sakti itu sedapat mungkin. Kakek itu mengangguk-angguk, hem, hektometer, tinggi sekali dan besar, rambut hitam, mukanya hitam, matanya bundar dan besar? Ya, ya, tak salah lagi, dialah itu. Siapakah orang itu, Suhu? Ketika Teocu menanyakan namanya, ia hanya menjawab bahwa dia adalah dia, sama sekali tidak menyebut nama, entah lupa entah memang tidak punya nama. Ketika Teocu menyebut nama Suhu, ia kelihatan seperti orang mengingat-ingat dan lalu pergi. Muridku, dia tidak mau dikenal untuk apa pusing-pusing dan memaksa-maksa? Dia adalah seorang gagah perkasa yang beradat keras dan jujur, tapi malang sekali ia menerima ilmu silat dari makhluk-makhluk halus, ia berguru kepada iblis sendiri, maka ilmu silatnya demikian liai, tapi untuk kepandayan itu ia harus mengorbankan jiwanya karena ia menjadi gila. Maka muridku, sekarang tidak boleh terlalu mengandalkan kepandayan lahir untuk berlaku sewenang, wenang atau menyombong. Ketahuilah bahwa segala kepandayan itu hanya milik pinjaman saja dan akan lenyap dan musnah bersama raga kita. Maka selagi masih hidup harus dapat mempergunakan segala macam kepandayan yang dimiliki untuk mengerjakan sesuatu yang berguna bagi orang-orang lain, melakukan perbuatan-perbuatan baik demi peri kemanusiaan dan dengan demikian makatakan percumalah orang mengejar ilmu. Kalau mengejar ilmu dengan susah payah untuk kemudian dipergunakan hanya untuk kepentingan diri sendiri saja, untuk menyenangkan diri sendiri tanpa memikirkan kesulitan dan kesengsaraan orang lain, maka kau berarti lebih gila daripada orang yang sebenar-benarnya gila. Mengertikah kalian? Sinwan dan Giyok Chiu mengangguk-angguk menyatakan bahwa mereka mengerti akan petua ini. Kalian tadi mengatakan bahwa kalian dikalahkan oleh dua orang Tosu yang memiliki Hok Atsud? Apakah sebenarnya Hok Atsud? Bukan kepandayan yang mengherankan, karena sebenarnya orang yang menggunakan ilmu sihir bukanlah karena mereka memang mempunyai tenaga yang berlebihan, tapi mereka justru menggunakan kelemahan lawan untuk menjatuhkannya. Ketahuilah bahwa alam ini digerakkan oleh kesatuan tenaga maha hebat dan di dalam tiap tubuh manusia terdapat sebagian daripada kesatuan tenaga dan dengan tenaga inilah maka segala hal mungkin dilakukan oleh manusia. Galilah dan carilah tenaga ini, maka kalian akan kuat menghadapi segala macam hoa atsud dari orang-orang jahat. Demikianlah, semenjak saat itu Sin Wan dan Giyok Chiu mendapat gemblengan ilmu batin yang hebat dari suhu mereka dan mendapat latihan lewekang yang lebih tinggi. Juga di bawah pimpinan orang tua yang aneh itu mereka menyempurnakan latihan mereka dalam hal ilmu pedang pek liong kiamsut dan ou liong kiamsut. Tapi berbeda dengan dulu, kini mereka berlatih di udara terbuka, karena bu Beng Lojin bersama di di luar sumur dan berkata untuk berlatih lewekang yang tinggi dan berlatih napas, maka lebih baik bagi kedua orang murid itu untuk bersama di di udara terbuka. Setahun telah berlalu dengan cepat sekali semenjak Sin Wan dan Giyok Chiu kembali ke Kam Hang San untuk mempertinggi ilmu silat mereka. Di dalam waktu setahun itu, mereka mendapat kemajuan pesat sekali. Hubungan mereka tetap mesra dan saling cinta, walaupun kini mereka dasarkan cinta mereka lebih mendalam, tanpa dikotori napsu. Namun, betapapun mereka telah menerima gemblengan ilmu batin, jiwa muda mereka selalu dipanaskan oleh darah muda hingga mereka tetap bersemangat dan penuh hasrat hidup yang bernyala-nyala. Suhu mereka juga tahu akan eratnya hubungan kedua muridnya dan kakek yang aneh ini seringkali damdiam menghela napas seakan-akan menderita sesuatu yang menyedihkan. Ia pernah panggil menghadap kedua muridnya dan berkata dengan perlahan dan tenang, tapi cukup mengejutkan hati kedua anak muda itu. Sin Wan dan Giyok Chiu. Aku telah maklum sedalam-dalamnya apa yang terkandung dalam hatimu berdua, memang demikianlah seharusnya perasaan dua orang yang sudah terikat jodoh. Hanya pesanku, murid-muridku, jika kalian telah berhasil membalas sakit hati orang tuamu, maka sebelum kalian menjadi suami istri, kalian harus membawa kembali kedua pokyam itu dan menyimpannya kembali ke dalam gua naga di dalam sumur. Karena kedua pokyam itu sudah cukup membersihkan karat mereka dengan darah orang-orang jahat, dan adalah menjadi pantangan besar bagi kedua pedang pusaka itu untuk dimiliki oleh sepasang suami istri. Tentu saja Sin Wan dan Giyok Chiu saling pandang dengan muka berubah karena hati mereka terguncang, tapi mereka tak berani membantah, hanya berlutut dan menyanggupi kehendak suhu mereka. Bu Beng Lo Jin menghela nafas lagi dan berkata, Sin Wan dan Giyok Chiu, hal jodoh adalah kehendak Tuhan, asal saja kalian selalu ingat bahwa sepasang suami istri sama sekali tidak boleh memiliki kedua pedang itu. Pada suatu pagi, Sin Wan dan Giyok Chiu berjalan-jalan di lereng-lereng bukit Kam Hang San. Mereka menikmati tamasya alam yang indah dan yang membuat mereka teringat akan peristiwa-peristiwa dulu. Bagi mereka, tempat ini merupakan tempat takkan dapat dilupa seumur hidup, karena disinilah mereka pertama kali bertemu. Koko, kurasa sekarang sudah tiba waktunya bagi kita untuk berpamit kepada suhu dan pergi mencari musuh besarku, kata Giyok Chiu. Kurasakan begitu, moi-moi. Baiklah kita tanyakan saja kepada suhu, karena suhu sakti dan waspada. Tiba-tiba Giyok Chiu menunding ke bawah bukit dan berseru, Koko, lihat. Dari bawah lereng tampak bayangan orang berlari-lari cepat sekali ke atas bukit, dan ternyata ilmu lari cepat orang itu boleh juga, hingga sebentar saja ia telah datang dekat dengan kedua anak muda itu. Gak Bintong Giyok Chiu berseru heran. Juga Sinwan heran melihat datanya pemuda muka putih yang berlari-lari ke atas dengan wajah ketakutan itu. Aduh, kebetulan sekali, tolonglah aku, Saudara Bun. Kuiyeli Hiyap, tolonglah aku. Ada apakah, Saudara Gak Sinwan bertanya dengan heran, tapi jawaban pertanyaannya itu terdengar olehnya ketika dari bawah muncul bayangan banyak orang yang berlari-lari cepat sekali mengejar ke atas. Siapakah mereka yang mengejarmu tanya Sinwan? Siapa lagi kalau bukan anjing-anjing istana jawab Gak Bintong. Mereka hendak membunuhku. Tolonglah, Saudara Sinwan yang baik setelah berkata demikian, orang Siga itu lalu melarikan diri di belakang Sinwan dan Giyok Chiu, agaknya ia takut sekali. Giyok Chiu yang masih merasa marah karena sikap Gak Bintong. Yang dulu telah mengacaukan perhubungannya dengan Sinwan, berkata kurang senang. Bukankah kau seorang gagah yang memiliki kepandai yang tinggi? Mengapa harus berlari-lari terhadap mereka? Mengapa tak kau lawan dengan pedangmu? Kata-kata ini jelas sekali menyatakan bahwa ia enggan untuk membantu, tapi Gak Bintong berkata dengan suara memohon. Kuiyeli Hiyap, mereka lihai sekali, bukan lawanku. Giyok Chiu memandang Sinwan dan berkata perlahan, Koko, ku rasa tak baik kita ikut campur urusan ini. Bukan urusan kita dan tidak ada sangkut pautnya dengan kita. Bukan demikian, moi-moi. Biarpun andai kata kita tidak membantu Saudara Gak, sudah sepatutnya kita halau pergi pahlawan-pahlawan Kaisar itu. Mereka bukanlah manusia-manusia baik dan perlu diusir. Pula, Saudara Gak pernah melepas Budi kepada kita, masakan sekarang kita tidak mau menolongnya? Jangankan dia sendiri, bahkan siapa saja yang dikejar-kejar pengawal keraton dan hendak dibunuhnya, harus kita tolong bukan? Alasan-alasan yang dimajukan Sinwan ini kuat sekali hingga Giyok Chiu tak dapat membantah lagi. Sementara itu, pengejar-pengejar Gak Bintong telah tiba di situ dan ternyata mereka terdiri dari tujuh orang pahlawan-pahlawan kelas satu. Di antara mereka terdapat orang-orang yang pernah mengeroyok Sinwan dan Giyok Chiu, maka begitu melihat kedua orang muda itu, mereka berteriak. Betul saja, binatang Shiga itu telah bersekutu dengan orang pemberontak ini. Hayo tangkap ketiga-tiganya mereka itu menjadi tabah karena di antara mereka terdapat jagoan-jagoan yang berilmu tinggi, maka segera mereka mengurung dan menyerbu dengan senjata di tangan. Gak Bintong menangkis serangan seorang pengawal dengan pedangnya dan Sinwan bersama Giyok Chiu memutar sepasang pokiam mereka melayani pengeroyok yang lain. Sinwan dan Giyok Chiu pada saat itu bukanlah Sinwan dan Giyok Chiu pada waktu setahun yang lalu. Kepandaian mereka telah maju pesat dan didorong oleh tenaga batin dan lewekang mereka yang tinggi, otomatis ilmu pedang mereka juga maju hebat. Dulu ketika ilmu pedang mereka belum matang saja sudah sukar sekali dilawan, maka kini setelah kepandaian mereka matang dan mendekati kesempurnaan, tak dapat ditaksir kelihayanya. Para pengeroyok itu hanya melihat sinar panjang hitam dan putih berputar-putar mengelilingi mereka dan mendengar sambaran pedang itu tapi hampir tak dapat mengikuti gerakan kedua anak muda yang menyambarnya yang berbagaikan sepasang naga sakti. Baru beberapa gebrakan saja terdengar jeritan-jeritan mengaduh dari para pengeroyok yang kena pukul atau tending. Masih untung bagi mereka bahwa Sin Wan dan Giyok Chiu tidak mau menewaskan jiwa orang, maka mereka hanya kena pukulan yang biarpun cukup hebat hingga membuat mereka tak berdaya, namun tak sampai membahayakan keselamatan jiwa mereka. Setelah masing-masing menjatuhkan dua orang, Sin Wan membentak. Hayo pergilah kalian kalau sayang jiwa. Para pengeroyok yang belum terluka mendengar bentakan ini segera menarik kembali senjata mereka dan sambil membantu kawan-kawan yang terluka, mereka meninggalkan lereng itu dengan jalan terpincang-pincang. Gak Bintong menjurah kepada dua orang anak muda itu. Terima kasih banyak atas pertolongan Jiwi. Kalau tidak tertolong oleh kalian, tentu Gak Bintong hari ini tinggal namanya saja. Sungguh merasa kagum sekali melihat kehebatan kalian, baru beberapa bulan saja berpisah. Sungguh membuat aku takluk dan tunduk. Sambil tiada habisnya memuji-muji, pemuda muka putih itu menjurah dengan hormatnya. Terpaksa Sin Wan balas menjurah, sedangkan Giyok Chu memalingkan muka tak mengacuhkannya. Sudahlah, saudara Gak. Sebetulnya, mengapakah kau dikejar-kejar oleh mereka itu tanya Sin Wan. Gak Bintong menghela nafas panjang sebelum menjawab. Kau tahu sendiri, saudara Sin Wan, bahwa biarpun aku tinggal di kota raja dan menjadi keluarga pembesar, namun aku berbeda dengan mereka. Aku bukanlah seorang pengawal, dan aku tidak mencampuri urusan mereka. Karena itulah maka mereka itu diam-diam membenciku. Kemudian datanglah hari celaka bagiku, ketika ada seorang membuka rahasiaku dan mengatakan bahwa dulu aku pernah menolong kalian. Terkejutlah Sin Wan mendengar ini. Heran sekali, siapa yang dapat mengetahui hal itu siapa lagi kalau bukan? Suma Syo Chia. Mendengar nama ini disebut-sebut sepasang Metu Gyok Chiu memancarkan sinar ketika ia memandang kepada pemuda muka putih itu. Jangankah sebut-sebut nama orang itu di sini bentaknya dengan tiba-tiba dan marah hingga tidak hanya Gak Bintong, tapi juga Sin Wan juga merasa terkejut dan heran. Tapi gadis itu tanpa perdulikan mereka, lalu memutar tubuhnya dan pergi dari situ. Saudara Gak, sekarang keadaan sudah aman dan kau boleh pergi tanpa khawatir lagi, kata Sin Wan yang sebenarnya bermaksud mengusir dengan halus, karena sesungguhnya, ia pun tidak suka kepada pemuda ini. Gak Bintong memandangnya dengan wajah kaget. Pergi? Kemana, saudara bun? Lindungilah aku dan tolonglah untuk dua atau tiga hari lagi. Aku tahu bahwa mereka itu masih penasaran dan mereka tidak mengejarku hanya karena ada kau dan kuya liap di sini. Mereka tentu menanti di kaki bukit dan kalau melihat aku turun seorang diri, celakalah aku. Habis, apa yang kau kehendaki, saudara Gak? Ijinkanlah aku tinggal di tempatmu barang tiga hari. Biarlah, aku akan tidur di atas tanah saja, asal dekat dengan engkau hingga anjing-anjing itu takkan dapat mengganggu ku. Sin Wan ragu-ragu. Tapi suhu telah pesan bahwa orang luar tidak boleh memasuki dan tinggal di puncak di mana kami bertiga tinggal, katanya. Suhumu mata pemuda muka putih itu berseri-seri, biarkan aku memohon padanya, biarlah kalau beliau marah, aku yang bertanggung jawab dan sedia dihukum. Setelah didesak-desak dengan alasan bahwa kalau dipaksa turun tentu akan mati terbunuh oleh pahlawan-pahlawan kaisar, akhirnya Sin Wan dengan apa boleh buat mengabulkan permintaan Gak Bintong dan membawa pemuda itu kepada suhunya. Bu Beng Lo Jin sedang duduk seorang diri di atas sebuah batu ketika Sin Wan menghadap diikuti oleh Gak Bintong di belakangnya. Giyok Chiu tidak tampak di situ. Sin Wan berlutut di depan suhunya dan Gak Bintong dengan hormat sekali juga berlutut. Suhu Sin Wan memanggil karena kakek tua itu diam saja seolah-olah tidak melihat mereka. Mendengar panggilan muridnya, ia menggerakkan kepala memandang dengan matanya yang tua. Eh, Sin Wan, kau datang dengan siapakah? Gak Bintong buru-buru mengangguk-angguk kepala lu berkata, Mohon beribu ampun, Lo Chiam Pua, Te'o Chu Gak Bintong datang menghadap. Karena dikejar-kejar dan hendak dibunuh oleh pengawal kaisar, maka Te'o Chu lari ke sini dan mohon perlindungan Lo Chiam Pua yang mulia. Bu Beng Lo Jin mengerutkan alisnya lalu berkata dengan suara yang berpengaruh, Coba kau angkat mukamu. Gak Bintong tak dapat membantah, lalu angkat mukanya dan memandang kepada kakek tua yang aneh itu. Bu Beng Lo Jin ketika melihat wajah Gak Bintong tiba-tiba entah mengapa, menjadi berubah mukanya dan ia mengangguk-angguk dan menghela nafas, panjang berulang-ulang. Mendengar ini, Sin Wan memandang gurunya dan kagetlah ia karena gurunya tampak seakan-akan bersedih sekali. Sin Wan, kaukah yang membawanya masuk ke tempat kita benar, suhu, karena tak dapat Te'o Chu biarkan saja dia. Terancam maut kalau turun gunung. Lo Ciampua, mohon jangan persalahkan saudara Sin Wan, sebenarnya Te'o Chu lah yang mendesaknya dan Sudahlah, sudahlah, kau, orang Shigak, kau pergilah ke rimba itu, aku ingin bicara berdua dengan Sin Wan. Gak Bintong dengan takut-takut mengundurkan diri dan pergi ke rimba yang berada tak jauh dari situ, lalu duduk di bawah sebatang pohon besar sambil termenung memikirkan nasibnya. Sin Wan, kau panggil Giyok Chiu ke sini, kata Bu Beng Lo Jin. Sin Wan lalu berdiri dan setelah menahan naps, ia segera memanggil. Giyok Chiu suaranya ini tidak keras, tapi nyaring sekali. Anehnya, biarpun ia memanggil tidak keras, suaranya seakan-akan memenuhi dan menjalar-jalar di seluruh pucat, hingga terdengar sampai di mana-mana, bahkan Gak Bintong yang duduk jauh di dalam rimba itu juga mendengarnya. Sin Wan lalu berlutut kembali dan tak lama kemudian, benar saja, sesosok bayangan berkelebat cepat dan tahu-tahu Giyok Chiu telah berada di situ dan berlutut di depan suhunya. Sin Wan dan Giyok Chiu, kini sudah tiba saatnya bahwa aku harus berpisah dengan kalian. Kalau ada jodoh, sepuluh tahun kemudian kita bertiga dapat bertemu pula di puncak ini. Sekarang kepandayan kalian sudah cukup tinggi hingga aku tidak usah merasa ragu-ragu melepaskan kalian. Asal kalian memergunakan kepandayan itu dengan benar, maka agaknya di dunia ini hanya ada beberapa orang saja yang dapat menandingi kalian. Murid-muridku, harapanku tak lain mudah-mudahan segala petuahku selama kalian berada di sini takkan kalian lupakan. Pula, pesanku terakhir ini supaya diingat benar-benar, yakni sekali lagi ku tegaskan, pedang pusaka Pek Liyong Pokiam dan Ouyong Pokiam tak boleh dimiliki oleh sepasang suami istri, maka jika kalian melangsungkan perjodohan, kedua pusaka itu harus disimpan kembali ke dalam Gua Naga. Ingatlah benar-benar ini, karena kalau tidak, kalian akan mendapat bencana besar. Nah sekarang aku mau pergi. Suhu, tunggu tiba-tiba Giyok Chiu berseru dengan suara terharu. Entah mengapa, gadis ini merasa terharu sekali pada saat Suhunya hendak meninggalkannya. Ada apakah, Giyok Chiu tanyanya dengan suara mengandung iba. Suhu, gadis itu menahan isatnya, te-e-cu, mohon doa restu. Agar, teguh iman dan kuat hati, Suhu. Bubeng Lojin tersenyum. Ia menggerakkan tangannya dan menaruh telapak tangannya di atas kepala Giyok Chiu, mengusap rambut muridnya lalu berkata bagaikan seorang kakek kepada cucunya, Giyok Chiu, segala apa akan berjalan baik asalkan kau ingat selalu bahwa kebahagiaan itu letaknya di dalam diri sendiri. Alangkah mudahnya mencari kebahagiaan asal kau telah mengenal diri sendiri dan dapat melihat betapa kebahagiaan menanti-nantimu di situ. Selanjutnya, terserah kepadamu sendiri, muridku. Nah, Giyok Chiu, Sinwan, selamat berpisah baru saja habis kata-katanya ini, tubuhnya telah melayang ke bawah gunung, diikuti oleh pandang matu Sinwan yang mengerutkan pelupuk matu dan Giyok Chiu yang mengalirkan air mata. Setelah agak lama suhunya pergi, Sinwa memandang Giyok Chiu yang masih berdiri bengong ke arah kemana suhunya turun gunung tadi. Pipi gadis itu masih basah air matu sedangkan wajahnya agak kepucat-pucatan, maka terbitlah hati yang sangat iba dan sayang dalam dada Sinwan. Ia dekati kekasihnya itu dan memegang kedua pundaknya dari belakang dengan mesra. Giyok Chiu, jangan kau bersedih. Bukankah masih ada aku di sampingmu? Giyok Chiu merasap terhibur juga, ia memalingkan muka memandang. Kepada Sinwan dan wajahnya mulai berseri kembali, dan bibirnya tersenyum, seakan-akan matahari mulai terbit mengusir kabut di waktu pagi. Koko di manakah perginya manusia sigak itu? Sinwan tersenyum. Mengapa kau agaknya benci sekali padanya? Moi-moi. Ah, ia bukan orang baik-baik. Jika dekat dengan ia, aku merasa seakan-akan dekat dengan seekor serigala berkedok muka domba. Sudahlah jangan pikirkan soal dia. Dia tadi disuruh pergi ke rimba itu oleh Suhu, diarlah ia berlindung di tempat kita untuk beberapa hari lamanya. Kita pun harus menyelesaikan latihan lewekang yang terakhir, moi-moi, sesuai dengan perintah Suhu. Ku rasa dalam 3-4 hari lagi aku akan berhasil. Bagaimana dengan kau, moi-moi? Aku pun sudah mendekati hasil baik. Api dalam tubuh terasa makin hangat dan gerakan-gerakan tenaga dalam tubuh makin besar hingga dapat ku gerakan ke seluruh bagian tubuh. Bagus sekali kalau begitu. Biarlah kita berlatih 3 hari lagi, kemudian kita turun gunung melakukan tugas kita. Jangan ambil peduli orang Shiga itu. Mereka lalu pergi melatih diri, pertama-tama bersama-sama melatih ilmu silat, kemudian mereka bersama di di tempat masing-masing. Seperti biasa, semenjak mendapat latihan di udara terbuka oleh Suhu mereka, masing-masing telah memilih tempat latihan sendiri. Sin Wan memilih tempat di bawah sebatang pohon liu di mana terdapat sebuah batu hitam besar yang dipakai sebagai tempat duduk bersama di sedangkan Giyok Chiu memilih tempat di dalam hutan pohon shiong yang banyak ditumbuhi kembang-kembang yang harum baunya. Ia selalu merasa tenteram jika bersama di di situ, karena selain bau bunga dan rumput menyegarkan pernafasannya, juga suara burung-burung di atas pohon merupakan nyanyian indah yang tambah menyempurnakan samadinya. Ketika hari telah menjelang senja, Giyok Chiu masih tenggelam dalam samadinya. Tubuhnya bersilah di atas rumput, diam tak bergerak sedikit pun bagaikan patung seorang dewi. Wajahnya yang cantik cijelita tampak bercahaya dan bibirnya serta kedua pipinya berwarna kemerah-merahan. Pada saat demikian itu ia tidak hanya tampak cantik, tapi juga agung sekali. Tiba-tiba Giyok Chiu merasa seakan-akan tersendal turun dari atas dan ia sadar kembali. Otomatis sepasang matanya menatap ke depan dan bertemu pandalah ia dengan sepasang metu yang telah lama sekali memandangnya dengan kagum dan terpesona. Agaknya, pandangan metu inilah yang membuat ia terganggu dari samadinya. Ketika gadis itu memperhatikan ternyata bahwa yang memandanginya itu adalah metu gak bintong yang duduk di depannya sambil tersenyum-senyum mengambil hati. Kuyai Sochia, alangkah suci, agung dan cantik jelita kau? Melihat kau bersama di seperti ini, aku teringat akan patung Dewi Kuan Im di Sicoan, Kuyai Sochia. Giyok Chiu merasa tidak senang sekali dan memandang tajam. Sudah lamakah kau duduk di sini? Tanyanya dengan suara. Dingin. Sudah sejak tadi, Sio Chia aku mengagumi kecantikanmu, keindahan bentuk tubuhmu, keagungan yang bersinar keluar dari wajahmu. Tutup mulut. Orang Shigak, kau sungguh kurang ajar sekali. Apa perlumu datang ke sini mengganggu samadiku? Tiba-tiba agak bintong berlutut. Ya pemuda muka putih itu berlutut di depan Giyok Chiu hingga gadis itu tercengang sekali dan heran. Ia tidak tahu harus berbuat apa dan menyangka bahwa tiba-tiba pemuda itu menjadi gila. Memang pada saat itu gak bintong telah gila, gila asmara. Ia berlutut di depan kaki Giyok Chiu yang masih bersih sambil berkata dengan suara merayu. Kuyai Sochia, tidak tahukah kau, aku, aku mengagumimu, aku, ah, kau kuanggap sebagai seorang Dewi yang suci murni, Dewi pujaan hatiku. Si Ochia, aku, aku cinta padamu, dengan sepenuh jiwa dan hatiku. Giyok Chiu menjerit kecil dan tiba-tiba ia meloncat dan bangun berdiri. Ia marah dan malu sekali mendengar ucapan itu hingga ia merasa betapa kedua tangannya menggigil dan dadanya bergebar. Orang Shigak. Kau benar-benar tak tahu diri dan kurang ajar sekali. Kau, kau telah menghinaku dengan pernyatamu itu karena marahnya, gadis itu tak dapat melanjutkan kata-katanya, bahkan dari kedua matanya mengalirlah air mata. Gak bintong dengan dekat melanjutkan kata-katanya, Nona Giyok Chiu, aku, aku cinta padamu. Aku tahu bahwa kau mempunyai hubungan yang ngerat dengan saudara Sinwan, tapi, tapi tidak tahukah kau bahwa saudara Sinwan itu telah menjadi suami yang tidak syah dari Nona Sumalilian? Terbelalak matu Giyok Chiu yang bening itu mendengar kata-kata. Ini. Bangsat bermulut ajahat. Kau harus dibasmi dari muka bumi. Ini Giyok Chiu mencabut Ouliong Pokiam dan menyerang pemuda itu yang segera meloncat dan bertelit cepat. Nona Giyok Chiu. Percayalah padaku. Bangsat keji Giyok Chiu makin marah dan mengirim serangan-serangan maut. Kalau bukan gak bintong yang diserang seperti itu, tentu sukar untuk menyelamatkan diri, tapi pemuda Shiga ini pun memiliki ilmu silat yang cukup tinggi, maka dalam 3-4 jurus saja Giyok Chiu yang sedang marah itu belum dapat merobohkannya. Akan tetapi, segera keadaan pemuda itu berbahaya sekali karena Giyok Chiu dapat mengendalikan marahnya dan menggerakan pedangnya secara lihai sekali. Pada saat yang sangat berbahaya, tiba-tiba Sin Wan muncul dan berseru. Moi Moi, tahan pedangmu. Tapi Giyok Chiu tidak memperdulikan seruan Sin Wan, bahkan memperhebat serangannya hingga Gak Bintong sibuk sekali berloncatan menghindarkan diri. Moi Moi, segala hal bisa diurus, jangan menggunakan kekerasan. Tapi tetap saja gadis yang sudah panas dan naik darah itu tidak mau menghentikan serangannya hingga Sin Wan terpaksa mencabut pekliung pokiamnya dan menangkis sebuah tusukan Giyok Chiu yang mengarah tenggorokan Gak Bintong yang sudah keperet sekali keadaannya. Kau mau membela dia kata Giyok Chiu gemas sekali dan dengan ganasnya ia mengirim serangan lagi ke arah Gak Bintong. Sin Wan menangkiskan lagi dan berserulah dia. Moi Moi, lupakah kau akan pesan suhu? Jangan sembelarangan membunuh orang. Lemaslah tangan Giyok Chiu mendengar peringatan ini. Ia memandang kepada Sin Wan dengan gemas, kemudian ia membentak kepada Gak Bintong. Bangsa terendah, kau tidak lekas pergi? Gak Bintong menjurah kepada mereka, lalu meloncat pergi sambil berkata, Lihatlah saja, elak akan terbuka matamu, dan secepat mungkin ia lari turun gunung, diikuti pandang matu marah dari Giyok Chiu dan keheranan dari Sin Wan. Moi Moi apakah salahnya maka kau hendak membunuhnya tanya Sin Wan? Dia, dia, Giyok Chiu hendak mengatakan bahwa pemuda muka putih itu menuduh Sin Wan menjadi suami tidak syah dari Sumalilian, tapi kata-kata ini ditelannya kembali, sebaliknya ia berkata, dia datang dan mengganggu ketika sedang bersama di, bahkan ia berkata kurang ajar. Sin Wan menghela napas karena ia dapat menduga bahwa pemuda itu tentu lupakan kesopanan melihat Giyok Chiu duduk bersama di karena ia sendiri pun pernah melihat betapa ayu dan agung gadis itu tampaknya jika sedang bersama di. Maka ia menghela napas panjang. Sudahlah, Moi Moi, untuk apa memperdulikan orang seperti dia? Dia sekarang sudah pergi, lebih baik kita mencurahkan perhatian kita kepada latihan-latihan kita, karena kita menghadapi urusan besar. Siapa memperhatikan dia jawab Giyok Chiu karena sesungguhnya ia sama sekali tidak perhatikan gak bintong, tapi yang mengganggu pikirannya ialah kata-kata pemuda muka putih tadi. Ia yakin dan pasti bahwa orang Shiga itu tentu membohong, namun masih saja ada rasa tidak enak dan tidak senang di dalam hatinya. Selama tiga hari semenjak peristiwa itu, di tempat terpisah, Giyok Chiu dan Sin Wan mengerahkan seluruh perhatian untuk berlatih hingga pelajaran latihan lewekang terakhir telah mereka lalui dengan hasil baik. Pada hari keempatnya, Giyok Chiu berdiri dari tempat Shulian di bawah pohon Xiong itu, dan melemaskan kedua kaki dengan berjalan-jalan ke lereng puncak. Kedua kakinya terasa agak kaku dan perutnya lapar sekali. Ia tahu bahwa di sebuah hutan terdapat pohon-pohon buah yang lezat. Buahnya dan tempat ini telah merupakan gudang makanan bagi kedua anak muda itu serta guru mereka. Ketika Giyok Chiu tengah makan buah yang baru saja dipetiknya dan rasanya segar dan enak sekali, tiba-tiba ia menunda makannya karena pada saat itu ia mendengar suara wanita menangis dan memaki-maki. Ia segera meloncat dan lari cepat menuju ke arah suara itu yang ternyata datang dari arah bawah. Ia menuruni lereng itu dengan cepatnya dan alangkah marahnya ketika melihat betapa empat orang laki-laki menarik-narik seorang wanita muda keluar dari sebuah tandu. Ia tidak melihat jelas wajah wanita itu, hanya tahu bahwa wanita itu menggendong seorang anak kecil yang menangis keras. Agaknya keempat orang laki-laki itu tadinya adalah tukang-tukang pikul tandu yang kini hendak berbuat jahat. Bangsat-bangsat keji Giyok Chiu berseru keras dan tahu-tahu keempat laki-laki tinggi besar dan bertubuh kuat itu melihat bayangan berkelebat cepat dan sebelum mereka dapat melihat tegas, bayangan itu telah tiba dan tahu-tahu seorang demi seorang, mereka terlempar ke dalam jurang yang sangat curam di dekat situ. Keempat orang itu mengalami kematian tanpa mengetahui siapa yang membunuh mereka dan dengan care bagaimana. Setelah menggunakan kegesitan dan ketangkasannya melempar-lempar keempat orang itu bagaikan melemparkan rumput-rumput saja, Giyok Chiu lalu bertindak maju dan menyingkap kain sutra penutup tandu. Tiba-tiba tangannya yang pegang tandu itu gemetar dan dadanya berdebar keras, karena wanita muda yang ditolongnya itu bukan lain ialah Nona Sumalilian. Sumalilian ketika melihat bahwa yang menolongnya adalah KWI Giyok Chiu, gadis pendekar yang perkasa dan yang pernah dilihatnya dulu, tampak gembira sekali dan segera ia keluar dari tandu sambil memondong anak kecil itu. KWI Lih Yap, kau akah itu? Syukurlah dan banyak-banyak terima kasih, Lih Yap, karena kau ternyata telah menolong jiwaku dari ancaman empat binatang keparat tadi. Giyok Chiu terima pernyataan terima kasih itu dengan senyum dingin saja. Siapakah mereka itu dan hendak kemanakah kau sampai tersesat di gunung ini tanyanya? KWI Lih Yap, aku sengaja menyewa tandu ini untuk mendaki bukit ini. Aku telah membayar mahal sekali kepada empat orang itu. Siapa tahu, sampai di tempat ini mereka agaknya mengandung maksud buruk terhadap diriku. Untuk sekali kau keburu datang. HMM, dengan maksud apakah kau mendaki bukit ini tanya Giyok Chiu dengan sikapnya yang masih dingin. Tiba-tiba Lilian menangis sambil mendekap anak perempuan yang usianya kurang lebih 6 bulan itu di dadanya. Eh, mengapa tiba-tiba kau menangis tanya Giyok Chiu? Lih Yap, kau, kau tolonglah, Lih Yap. Aku sedang mencari ayah anak ini, dan dia dulu pernah memberitahu padaku bahwa jika aku hendak mencari padanya aku harus mendaki bukit Kam Hang San ini. Makin keras debar jantung Giyok Chiu dan ia kini merasa betapa kedua kakinya menggigil, tapi sedapat mungkin dia menahan dan menindas perasaan ini. Siapa, siapakah ayah anak ini dan... Dan ini anak siapakah tanyanya gagap. Ini adalah anakku, Lih Yap, dan ayahnya, adalah Bun Sin Wan. Biarpun tadi dengan khawatir sekali di dalam dadanya Giyok Chiu telah ada yang menduga akan hal ini, maun keluarnya pernyataan dari bibir Sumal Lilian sendiri itu membuat ia merasa seakan-akan bumi yang dipincaknya bergoyang-goyang hingga kedua matanya menjadi gelap dan kepalanya pening. Ia terhuyung-huyung, tapi segera ia mengerahkan tenaga batinnya untuk menekan perasaannya. Setelah mengatur napas beberapa lama, barulah ia tenang kembali dan kegelapan yang menyelimuti dirinya berangsur-angsur lenyap. Ia lalu memandang wajah yang cantik tapi agak pucat di hadapannya itu, dan sedapat mungkin ia menekan suaranya hingga tidak terdengar ketus. Nona Suma, tidak salahkan pendengaranku tadi bahwa ayah anakmu ini adalah Bun Sin Wan tanyanya. Sumal Lilian memandang Giyok Chiu dengan sinar mata penasaran hingga metu yang bening bagaikan metu burung hang itu memancarkan cahaya. Kau ilihiyap, biarpun aku bukan seorang wanita gagah seperti engkau, namun tetap mempunyai kesetiaan dan kejujuran dalam hal ini. Kalau bukan Kanda Sin Wan yang menjadi suamiku, untuk apakah aku mengatakan bahwa dia adalah hayahan aku ini dan setelah berkata demikian ia memandang Giyok Chiu dengan sikap menantang. Kau bohong teriak Giyok Chiu marah sekali. Kau sengaja memfitnah orang. Kau perempuan hina yang harus mampus dengan pedang terhunus di tangan, Giyok Chiu mengancam. Tapi Sumal Lilian tidak takut, bahkan tetap tersenyum tenang, Kuyeli Hiap, mungkin kau mencintakan Kanda Sin Wan dan karenanya menjadi sakit hati kepada aku. Tapi jangan kau sebut aku pembohong karena aku sama sekali tidak bohong padamu. Anak ini adalah anak Kanda Sin Wan dan aku. Kalau kau tidak percaya, tanyakan saja hal ini kepadanya sendiri. Bukankah ia ada di sini? Sumal Lilian, kalau kau memfitnah, jangan anggap aku keterlaluan kalau aku akan cincang hancur tubuhmu. Bun Sin Wan selalu bersamaku dan kami tak pernah berpisah. Bagaimana kau dapat berkata bahwa anak ini adalah anaknya kini Giyok Chiu berubah pucat sekali dan bibirnya terasa kering? Sinar matanya seakan akan memohon kepada Lilian supaya menarik kembali kata-kata tuduhan tadi. Tapi kata-kata yang keluar dari mulut Lilian yang tenang. Itu bagaikan sebilah pisau berbisa yang mengiris iris jantungnya. Kuyeli Hiap, memang benar kata-katamu itu, dan aku pun hanya sekali saja bertemu dengan Kanda Sin Wan. Tapi pertemuan yang sekali itu telah mengikat kami menjadi suami istri dan bukti yang terutama ialah anak kami ini. Ingatkah kau ketika Sin Wan pergi seorang diri hendak mencegat ayahku? Bukankah waktu itu kau tidak ikut dan tinggal di dalam kelenteng? Nah, pada waktu itu, larut tengah malam menjelang fajar, pada waktu itulah kami bertemu, atau lebih tepat, Kanda Sin Wan menemuiku. Ia memasuki kamarku dan menyatakan cintanya padaku. Pada saat itulah kami menjadi suami istri. Giyok Chiu maju dan memegang rat lengan Lilian. Kau, kau, katakanlah sebetulnya, apakah kau tidak bohong? Apakah hal ini terjadi betul-betul? Mengapa kau tidak berteriak pada waktu itu? Sumal Lilian menundukan muka dengan wajah memerah, aku tidak membohong, Li Hiap. Demi kehormatanku, demi Tian Yang Maha Kuasa, aku tidak membohong. Biarpun aku tidak dapat melihat wajahnya pada waktu itu dan keadaan gelap, namun aku dapat mengenal suaranya dan ia pun mengaku bahwa ia adalah Kanda Sin Wan sendiri. Dan aku, aku tentu akan berteriak minta tolong, kalau saja dia bukan Kanda Sin Wan, aku, aku cinta padanya, Li Hiap. Aku cinta kepada musuh ayahku. Sekarang, sekarang, aku merasa malu dan hina sekali, tapi apa boleh buat, anak ini telah terlahir dan perlu bertemu dengan ayahnya, maka menangislah Lilian terseduh-seduh dan Giyok Chiu melepaskan pegaganya pada lengan tangan ibu muda itu, dan gadis itu berdiri termenung seakan-akan semangatnya telah meninggalkan tubuhnya. Ia tidak measa betapa air matanya mengalir turun dari sepasang matanya yang suram, tidak tahu betapa wajahnya pada saat itu lebih menyerupai seorang mayat hidup. Kemudian ia teringat sesuatu. Benarkah kau telah mengkhianati seorang shiga dan mengatakan kepada para pahlawan bahwa dia ini mempunyai hubungan dengan kami? Benar, Lihiyap. Aku benci sekali kepadanya. Telah beberapa kali ia bersikap tak patut terhadapku, maka aku segera mengadukan dia dan sepanjang jangku dengar, ia dikejar-kejar oleh para pengawal kaisar. Lihiyap, sekarang kau tologlah aku, dimanakah adanya kanda asinwan? Kau hendak bertebu padanya. Boleh. Memang kau harus bertemu padanya, kau harus bertemu sekarang juga. Hayo, kuantar kau kemudian Giyok Chiu mengajak Sumali Lian naik ke lereng bukit itu. Ibu muda itu naik dengan sukar sekali, tapi Giyok Chiu tidak memperdulikannya, bahkan berjalan mendahuluinya dengan tindakan bagaikan orang mabok. Sinwan yang baru saja sadar dari si Lian, menyambut kedatangan Giyok Chiu dengan senyum gembira. Tapi ia kaget sekali melihat wajah gadis itu. Ia segera maju hendak memegang tangan Giyok Chiu, tapi gadis itu berkelit cepat dan memandangnya penuh. Kebencian. Nyata sekali betapa Giyok Chiu menahan-nahan nafsunya hendak menyerang sinwan. Moi moi. Kau kenapakah sinwan cemas sekali melihat keadaan Giyok Chiu yang disangkanya sakit atau telah terjadi hal yang hebat. Tapi Giyok Chiu hanya menggigit bibir dan memandangnya dengan metu yang kini mulai digenangi air mata. Pada saat itu terdengar suara kaki orang menaiki jalan naik itu dengan susah payah. Sinwan cepat memandang dan terkejutlah ia ketika melihat betapa suma Lilian sambil menggendong anak kecil sedang mendaki dengan nafas terengah-engah karena sangat kelelahan. Sebagai seorang berbudi halus, melihat keadaan Lilian, sinwan tidak tega mendiamkannya saja, maka cepat ia maju dan mengulurkan tangganya untuk membantu gadis itu menaiki sebuah batu. Tapi tak disangkanya sama sekali, ketika suma Lilian telah berdiri tetap di depannya, wanita itu segera menubruk dan memeluknya sambil berbisik tercampur isa. Kanda sinwan, alangkah banyak derita kualami dalam mencari engkau, maka terdengarlah tangis mengharukan dibarengi dengan pekek tangis bayi dalam gendongan ibunya itu. Sinwan mendengar sebutan Lilian padanya itu menjadi heran sekali. Ia mengangkat-angkat kedua alis matanya dan memandang dengan muka bodoh. Tak dapat ia berlaku kasar untuk mencegah pelukan Lilian, karena ia tahu betapa gadis itu sangat lelah dan juga ia takut kalau-kalau anak dalam gendogan itu akan terjatuh. Suma Syociya, kau tenanglah, jangan peluk-peluk aku seperti ini. Duduklah dan mari kita bicara baik-baik, katanya dengan halus. Koko, kenapa kau masih sebut aku Syociya? Lihat-lihatlah. Ini adalah wanakmu. Anak kami, terlahir lima bulan yang lalu. Koko, ternyata jodoh kita tak dapat direnggut putus demikian saja. Lihat anak ini belum kuberi nama, sengaja kubawa kepadamu, kepada ayahnya untuk menimangnya dan memberinya nama. Kalau ada geledek menyambar barangkali Sinwan takkan sekaget ketika mendengar kata-kata Suma Lilian ini. Ia merasa seakan-akan seluruh rambut di kepala dan tubuhnya berdiri dan meremang. Ia takut kalau-kalau wanita ini telah menjadi gila tak terasa pula ia mundur beberapa langkah dengan nafas terengah-engah, lalu katanya, Suma Syociya, apakah yang kau maksudkan dengan semua ini? Kau telah menjadi gila atau akukah yang sedang mimpi kemudian Sinwan berpaling kepada Giyok Chiu yang masih memandangnya seperti tadi, bahkan kini di sudut bibir gadis itu membayang senyum menghina. Moi-moi, agaknya kau lebih tahu tentang hal ini. Coba terangkan, apakah artinya semua ini? Mengapa kau bawa Suma Syociya ke sini dan anak ini anak siapakah? Tiba-tiba Giyok Chiu menggunakan jari telunjuk menunding mukanya. Siapa sudi kau sebut, Mui Mui? Laki-laki rendah, laki-laki. Hindah, laki-laki pengecut. Tak tahu malu, sudah berani berbuat tidak berani bertanggung jawab, bahkan masih berpura-pura bodoh pula sekarang. Sungguh tak kusangka sama sekali. Kau, orang yang tadinya kuanggap semulia-mulianya orang, yang kusangka sejantan-jantannya di antara sekalian yang jantan, tak taunya hanyalah seorang hinadina. Moi-moi tahan mulutmu bentak Sinwan dengan marah sekali dan wajahnya memucat. Tidak. Aku hendak bicara terus, kau mau apa? Lihat, mulai saat ini aku Kuiye Giokciu tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan seorang rendah bernama Bun Sinwan sambil berkata demikian. Gadis itu mencabut suling pemberian Sinwan dulu dan mematahkan suling itu ke dalam tangan, lalu dua potong patahan suling itu ia remas-remas sampai hancur lebur sambil tertawa bekakakan. Moi-moi, diamlah Sinwan membentak lagi dengan keras sekali karena ia merasa ngeri melihat betapa gadis itu berdongak sambil tertawa yang sangat aneh bunyinya dan pada saat itu ia tampak seperti mayat sedang tertawa menyeramkan. Giokciu melempar-lemparkan hancuran suling itu ke atas dan angin gunung membawa bubukan itu bertebaran kemana-mana, ha, ha, ha. Lihatlah, lihatlah, kai bunga dan pohon. Lihatlah betapa cita-cita itu telah lebur, telah cerai berai dan musnah terbawa angin. Lihatlah betapa semua telah hancur, telah hancur, sekarang tidak ada apa-apa lagi, hancur lebur, habis, dan kembali ia tertawa menyeramkan, tapi suara ketawanya itu berangsur-angsur menjadi isak tangis sedih. Lalu Giokciu lari dari situ dengan cepat sekali sambil membawa suara tangisnya makin menjauh. Moe Moe Sin Wan juga lari mengejar, tapi tiba-tiba Giokciu mencabut pedang Ouliong Pokiam dan membalikan tubuh dengan pedang hitam itu melintang di dada. Sikapnya garang sekali dan ia membentak. Bangsa terendah. Kau mau apa? Jangan halang-halangi pergi ku, kembalilah kepada istri dan anakmu. Awas, satu tindak saja kau melangkah maju, aku akan mengadu jiwa denganmu. Tadinya Sin Wan hendak dekat maju, tapi ia pikir lagi bahwa Giokciu sedang panas hati dan mati gelap, maka tidak baik kalau dipaksa dan mungkin akan terjadi pertempuran mati-matian dan ia anggap ini bukanlah penyelesaian yang baik. Maka ia hanya memandang gadis itu dengan wajah sedih, lalu berkata, Baiklah, Moe Moe. Kau menuduh aku yang bukan-bukan tanpa memberi kesempatan dan ketika kepadaku untuk membela diri. Tapi Giokciu tidak memberi kesempatan kepadanya untuk bicara terus karena gadis itu telah membalikan tubuhnya dan lari ke bawah gunung dengan cepat sekali dan Ouliong Pokiam di tangannya berkilau-kilau di timpa sinar matahari. Akhirnya Sin Wan membalikan tubuhnya setelah bayangan gadis itu tidak tampak lagi dan ia teringat kembali akan sumalilian, maka dengan kertak gigi karena gemas, ia lari kembali ke tempat gadis bangsawan itu. Ia melihat betapa gadis itu berdiri sambil menyusui anak itu, maka wajah Sin Wan memerah. Ia memalingkan mukanya dan dalam keadaan malu dan jengah melihat betapa Lilian dihadapannya tanpa malu-malu menyusui anak itu, timbulah keheranan besar dalam hati Sin Wan. Lilian telah mempunyai anak dan mengaku bahwa anak itu adalah anaknya pula. Lilian mengaku bahwa dia adalah suaminya. Sungguh gila, gila dan lucu. Sambil berdiri membelakangi Lilian, Sin Wan berkata, Suma Syo Chia, kalau kau sudah selesai menyusui anak itu, katakanlah agar kita bisa bicara dengan baik. Beberapa lamanya mereka berdiri dalam keadaan demikian. Lilian berdiri menyusui anaknya sambil memandang tubuh belakang Sin Wan dengan mati sayu dan agak terheran melihat sikap pemuda itu, sedangkan Sin Wan berdiri memangku kedua lengan sambil memeras otaknya mengapa timbul perkara aneh dan gila ini. Tak lama kemudian terdengar Lilian berkata kepadanya, Kanda Sin Wan, sungguh aku tidak mengerti akan sikapmu. Kau adalah seorang pemuda gagah perkasa dan berbudi tinggi. Benar-benarkah kau tidak mau mempertanggungjawabkan perbuatanmu sendiri? Sin Wan kertak giginya dengan marah dan gemas sekali. Sudah selesaikah kau menyusul anakmu bentaknya? Sudah, biarpun aku tidak mengerti mengapa kau pura-pura tidak bisa melihat anakmu sendiri menyusu di dada ibunya jawab Lilian penasaran. Bagaikan kilat cepatnya Sin Wan meloncat sambil membalikan tubuh dan ia berdiri di depan Lilian. Gatal-gatal tangannya hendak menampar perempuan ini, tapi melihat betapa sepasang metu yang bening dan wajah yang ayu itu tampak sangat agung memandangnya tanpa rasa takut sedikit pun juga. Ia menjadi lemas. Nona Suma, sekarang kau katakanlah yang sebenarnya. Mengapa kau lakukan hal keabdan edanan ini? Apakah salahku kepadamu? Maka kau memfitnah padaku tiba-tiba Sin Wan menjadi pucat dan kedua matanya bersinar-sinar. Ia lalu tertawa dan berkata kepada Lilian yang terheran-heran. Ha, ha, ha. Kau perempuan licin. Sungguh kau cerdik dan lihai. Kini aku tahu, tentu kau lakukan ini untuk membalas dendamu karena aku telah membunuh ayahmu bukan? Ha, ha, ha. Benar-benar kau hebat dan lihai. Dengan tenaga kau tak mungkin dapat membalas, kini kau membalas, dengan akal jahatmu. Tapi hasil muslihatmu ini ternyata lebih hebat dan sakit rasanya daripada kalau kau membalas dengan pukulan maut. Ah, mengapa Giyok Chiu tidak menginsafi hal ini? Koko Sin Wan. Jangan kau ngacobe lo tidak karuan, dan tiba-tiba Lilian menangis sedih. Aku, mengapa pula aku harus membalas dendam? Bukankah aku sudah menjadi isterimu? Koko, biarpun kau hendak berlaku pengecut dan mengingkari janji dan membodohi semua orang, tapi kau tidak dapat menipu Tian Yang Maha. Agung. Inilah buktinya. Lihatlah anak ini, inilah hasil pertemuan kita dulu. Atau kau pura-pura lupa ketika kau memasuki kamarku pada pagi hari dulu itu? Koko, kau tahu bahwa aku, aku mencinta padamu. Kalau tidak demikian halnya, mungkinkah aku sudi melayanimu sedangkan aku tahu bahwa kau adalah musuh ayahku? Aku telah korbankan ayahku, korbankan namaku, korbankan perasaanku untuk membalas cintamu, tapi mungkinkah seorang pemuda gagah perkasa dan berbudi seperti engkau ini mempunyai hati palsu? Ah, tak mungkin. Aku takkan percaya. Wajahmu tak mungkin palsu tapi. Mengapa sikapmu begini terhadapku, Koko, dan dengan sangat sedihnya Lilian menangis dan menutupi mukanya sehingga ia tidak melihat betapa Sin Wan mendengarkan ucapannya dengan wajah makin terheran dan masih makin lebar terbelalak. Sin Wan benar-benar tak berdaya karena herannya. Setelah menggunakan lidahnya membasahi bibirnya yang kering, ia akhirnya berkata dengan halus. Nanti dulu, Nona, tenanglah dulu. Coba kau ceritakan padaku tentang pagi hari itu, pada waktu mana kau bilang aku memasuki kamarmu. Coba ceritakanlah hal itu dengan terus terang. Suma Lilian memandangnya heran dan seakan-akan tak percaya akan apa yang didengarnya dari mulut pemuda itu. Akhirnya ia menghela nafas dan berkata, Baiklah kalau kau kehendaki itu. Dulu ketika mendengar bahwa kau mencari-cari ayahku untuk kau bunuh, hatiku hancur dan sedih sekali, karena sesungguhnya aku tidak suka melihat kau membunuh ayah. Pertama-tama memang sebagai seorang anak tentu saja aku tidak rela kalau ayah dibunuh orang. Kedua, dilubuk hatiku aku sangat tertarik dan suka kepadamu yang biarpun menjadi musuh ayahku, namun kau telah berlaku sopan dan jujur terhadapku, bahkan kau telah membela aku dari kemarahanku ya lihiap. Semenjak itulah maka timbul rasa cinta di dalam hatiku. Malam ketika kau pergi itu aku tak dapat tidur. Menjelang Fajar, aku melihat bayangan orang memasuki kamarku dari jendela. Karena lampu telah padam, maka aku tak dapat mengenal memukamu, hanya dapat menduga karena potongan tubuhmu ku kenal baik dan bayangan itu potongan tubuhnya memang sama dengan engkau. Kemudian kau membuka suara memanggilku, maka aku tidak ragu-ragu lagi bahwa kaulah yang datang. Kau menyatakan cintamu tanpa banyak kata dan aku, aku tak berdaya menolakmu karena, memang aku cinta padamu. Ah, kandah Sinwan, perlukah hal ini disebut-sebut lagi? Atau apakah ketika itu kau hanya pura-pura saja dan sengaja mempermainkan aku? Tiba-tiba Sinwan mengangkat tangan dan meramkan matu karena ia sedang memikir keras. Nanti dulu, ketika hal itu terjadi, yakni ketika bayangan itu memasuki kamarmu, apakah waktu itu sudah terdengar ayam berkoko? Sumalilian mengingat-ingat lalu berkata tetap, Belum, koko, karena aku ingat betul bahwa setelah kau pergi meninggalkan. Aku, barulah aku mendengar suara ayam berkoko memasuki jendela kamarku yang terbuka karena kau agaknya lupa menutup kembali. Sinwan mengangguk-angguk, HMM, aku tahu sekarang mengapa kau dulu ketika hendak berpisah dengan aku, mengucapkan kata-kata yang tak ku mengerti sama sekali, yakni kau sesalkan aku yang tidak ingat akan kejadian pagi itu. Kini aku mengerti. Ketahuilah, Sumasyo Chia, pada saat itu aku masih belum kembali ke kelenteng, dan datangku ke kelenteng adalah pada waktu matahari telah naik tinggi. Pada saat ada orang memasuki kamarmu itu, aku tengah mencegat seorang diri di hutan, mencegat kendaraan ayahmu.